Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Adanya sifat-sifat ini Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Ini sebagai sanjungan dari Allah Dan mendorong dari Allah Agar kita melakukan hal itu Maafkanlah dan perintahkanlah dalam kebaikan Dan tidak akan pernah sama antara kebaikan dan keburukan Jika menolak sesuatu Maka tolaklah dengan Baik Terima kasih Jadi Kekasih kami mendengar dekat Kekasih kami Wama yulakwa Inlan ladhi nausok baru Wama yulakwa Lan ora Ditemuni Wama yulakwa Oradi Tampak Noha Inlan ladhi nausok baru Sobat Wama yulakwa Oradi Tampak Akan Oradi Temu Akan Al-Ladi 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 Al-San Illa Duhadzin Kejabah Sobat Bawah Yang Bagian Adhimin Yang Bawah Yang Bisa Melakukan Idfak Bila Dih Asan Orang-orang Yang Sabar Orang-orang Yang Memiliki Bagian Yang Besar Di Sisi Allah Subhanahu Relaha DemOTHER Bila Abgrim Imam Umar Abni Umar Abni Umar Rasulullah Assalam Farisan Iba Allah Perm Knur Parisi Orang Stellar Tengg Wak Orangaw Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda sesungguhnya orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang paling baik lembut lembut dalam perkara kulli yasikafi al-amri kulli yasikafi al-amri rawam radakhan hidup maisha di syidatisha radiyallahu anha terima kasih terima kasih terima kasih